Intro Shalom sudara-sudara sesama murid-murid Tuhan Yesus yang terberkati dan dikasihi dengan kasihnya yang kekal Semoga kita semua senantiasa berjalan di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna Saudaraku, kita akan segera memulai saat eduk kita, mari kita sama-sama berdoa Allah yang Maha Kudus, Allah pencipta alam semesta berserta isinya, kami memuji keagunganmu yang mengatasi langit Layaklah semua makhluk memuji dan menyembahmu sebab engkau Allah yang besar Bapak, malam ini kami datang kepadamu dengan hati bersyukur karena engkau telah menyertai dan memberkati kami di sepanjang hari ini Dan sekarang kami mau beristirahat secara rohani dengan mendengarkan firmanmu bagi kami Berkatilah kami dengan hati yang mengerti akan apa yang kami dengarkan Berikanlah kami kekuatan dan ketekunan untuk bisa melakukan perintahmu dengan ketaatan Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amen Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Topik mengenai berkat merupakan hal yang sensitif untuk disinggung dalam kekristenan Terlalu banyak menyinggung masalah berkat akan dikatakan sebagai pengikut aliran kemakmuran Namun tidak menyinggung masalah berkat berarti tidak mengajarkan keseluruhan firman Tuhan Karena di dalam firman Tuhan juga terdapat topik mengenai berkat-berkat Kita tahu bahwa tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Ayub, dan Salomo Merupakan orang yang diberkati Tuhan secara luar biasa secara materi Namun berkat-berkat Tuhan tidak hanya menyangkut soal materi Melainkan juga berkat berkelimpahan dalam hal-hal yang rohani Contohnya saja, damai sejahtera Damai sejahtera yang kita terima di dalam Tuhan Berbeda dari damai sejahtera yang diberikan oleh dunia Damai sejahtera Tuhan memberikan kita ketenangan di tengah situasi yang sulit sekalipun Karena damai sejahtera kita dilabuhkan di dalam Tuhan yang setia dan bisa dipercaya Di luar Tuhan semua damai sejahtera hanya bersifat sementara dan bergantung pada situasi yang sedang dialami Dalam renungan malam ini Kita akan belajar tentang satu rahasia agar diberkati Tuhan lebih banyak lagi Terlepas apakah itu berkat-berkat secara jasmani maupun rohani Mari kita membaca 1 Tawarik 4 ayat 9-10 Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan Yabes berseru kepada ala Israel katanya Kiranya engkau memberkati aku berlimpa-limpa dan memperluas daerahku Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka Sehingga kesakitan tidak menimpa aku Dan Allah mengabulkan permintaannya itu Yabes berdoa kepada Tuhan agar ia diberkati lebih banyak lagi Dan tangan Tuhan menyertai serta melindunginya Dikatakan dalam akhir ayat tersebut bahwa Tuhan mengabulkan permintaannya itu Ada sebuah rahasia di dalam doa Yabes Yaitu permintaannya kepada Tuhan untuk memperluas daerahnya Secara fisik apabila seseorang memiliki daerah yang lebih luas Maka ia bisa memperoleh lebih banyak berkat Misalnya saja dari harga tanah yang dimilikinya Atau dari jumlah pohon yang ditanamnya di atas tanah itu Daerah yang lebih luas berarti berkat yang lebih banyak Begitu juga halnya dengan daerah yang lebih luas secara rohani Lebih banyak berkat rohani bisa dicurahkan di dalam orang-orang yang telah memperluas kapasitasnya Untuk menampung berkat-berkat tersebut Setiap orang percaya memiliki kapasitas tertentu untuk menampung berkat-berkat dari Tuhan Gambaran yang paling mudah adalah seseorang yang memiliki rumah seluas 60 meter persegi Apabila ia terbukti bisa merawat dan memelihara rumah itu dengan baik Maka tidaklah mengherankan apabila Tuhan memberkatinya dengan rumah yang lebih besar Apabila ia memiliki kapasitas untuk bisa menengani rumah yang lebih besar Kapasitas dikembangkan dengan melalui proses panjang dari penyucian, pemurnian, dan pengujian Untuk bisa dipercayakan dengan kapasitas yang lebih besar Seseorang harus terbukti bisa menengani kapasitas itu dengan baik Seorang pendeta gereja besar di Amerika memberikan kesaksian bahwa ia bisa mengerti Mengapa harus memiliki proses memiliki jemaat gereja 50 orang Kemudian bertambah menjadi 100 orang Dan begitu seterusnya sampai saat itu telah mencapai ribuan orang Semua itu disebabkan ia harus mengembangkan kapasitasnya seiring waktu Ia harus mengalami proses yang membuktikan bahwa karakter dan kapasitasnya Bisa menengani jumlah jemaat yang lebih besar Barulah Tuhan memberkatinya dengan jumlah jemaat yang lebih banyak Tuhan tidak akan memberikan kita berkat-berkat yang melebihi kapasitas yang bisa kita tampung Karena hal itu akan menghancurkan kita Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Lewat renungan Tuhan malam ini Marilah kita mengembangkan sifat yang sabar dan bertekun dalam proses yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kita Dalam hal apapun, berikanlah usaha yang terbaik Jalanilah kehidupan kita dengan baik Dan kembangkanlah kapasitas dan karakter sesuai dengan kehendak Tuhan Percayalah, apabila saat ini kita memiliki satu talenta Tetapi terbukti bisa menengani dua talenta Maka Tuhan pasti memberikan kita dua talenta Saudara yang terkasih Demikianlah renungan firman Tuhan malam ini Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan iman percaya kita Untuk tetap setia berjalan mengiring Tuhan Yesus Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini Bapak, terima kasih atas firmanmu yang kami dengarkan hari ini Terima kasih karena engkau telah berbicara kepada kami melalui kata-katamu yang hidup Tolonglah kami untuk menerima dengan tulus Apa yang telah engkau sampaikan kepada hati kami Dan bimbinglah kami untuk melakukan ajaran-ajaranmu dalam kehidupan sehari-hari kami Berilah kami kekuatan dan hikmat untuk hidup sesuai dengan kehendakmu Ya Tuhan kami bersyukur karena engkau telah mengasihi kami dan memberikan firmanmu bagi kami Kami berdoa semoga engkau terus memberkati dan membimbing kami dalam perjalanan hidup kami Terima kasih ya Bapak Malam ini sungguh kami bersyukur atas hari yang telah kami jalani Terima kasih atas semua berkatmu dan perlindunganmu yang engkau berikan Kami memohon ampunanmu jika dalam hari ini kami melakukan kesalahan atau dosa Berilah kami ketenangan hati dan pikiran saat kami siap untuk beristirahat malam ini Berikanlah kami tidur yang nyenyak dan damai Sehingga kami dapat bangun dengan energi yang diperbaharui Juga jagailah kami dari segala malapetaka dan bahaya selama kami beristirahat Terima kasih ya Bapak Kami juga datang kepadamu dalam doa untuk memohon kesejahteraan bagi bangsa Indonesia Berkatilah negara ini dengan damai dan keharmonisan diantara seluruh warganya Dan berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin negara Untuk mengambil keputusan yang bijak dan adil Kuatkanlah persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan yang ada Dan tolonglah kami sebagai warga negara Indonesia Untuk menjaga kedamaian dan kerukunan antar sesama Berilah keadilan dan kemakmuran kepada semua lapisan masyarakat Kiranya engkau melindungi dan menguatkan bangsa ini Dalam menghadapi berbagai tantangan dan ujian Terima kasih ya Bapak Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Terima kasih telah menonton!